Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Jadi di video kali ini saya sedang berada di kebun timun Dan di video kali ini banyak sekali teman-teman yang bertanya Kalau saya itu menanam timun ini Berapa pohon ya teman-teman Jadi sebenarnya timun ini itu ada Tiga lahan ataupun tiga kotak ya teman-teman Yang pertama yang sebelah sini yang di depan saya ini Satu kotak sama yang sebelah sana itu ada satu kotak jadi dua kotak Dan kemudian yang di sebelah sini itu satu kotak Dan bisa kita dekati ya disini Yang sebelah sini kurang lebih itu sekitar 500 pohon Kemudian yang sebelah sini itu sekitar 1000 pohon Dan yang sebelah sana itu sekitar 1000 pohon juga ya teman-teman Jadi total keseluruhan itu mencapai 2500 pohon Dan banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar Berapa kali petik kalau sudah panen Disini teman-teman bisa kita petik perharinya itu bisa satu kali ya teman-teman Dalam perharinya itu bisa satu kali metik Dan itu proses pemetikannya itu dua hari sekali ya teman-teman Jadi bisa kita lihat langsung kita ke bawah kesini Sudah ada yang besar-besar Oke teman-teman Bisa kita saksikan disini Buahnya sudah ada yang besar Ini kemungkinan besok kita petik ya teman-teman Sebenarnya ini sudah bagus untuk kita petik Cuma karena sekarang sudah sore Yang kerjanya sudah pada pulang Jadi kita metiknya besok saja ya teman-teman Dan disini proses penaliannya Atau proses pengikatannya itu sebenarnya belum selesai teman-teman Jadi sulur-sulurnya sudah pada ke bawah ya Jadi belum selesai Tadi orang yang kerjanya sudah pada pulang Oke teman-teman Lanjut ke sebelah sini Nah bisa kita lihat ya Sulurnya sudah pada ke bawah teman-teman Ini Kita harus tali lagi ya besok lagi Nah Setiap ruasnya ini ada buahnya semua teman-teman Oke jelas Oke teman-teman Kalau misalnya kita sudah panen seperti ini Tanaman mentimun itu sangat Cepat sekali ya teman-teman Perkembangan buahnya itu sangat Cepat Kemungkinan ini kita dua hari sekali panen Dan 2500 2500 pohon itu Kalau kita hitung kecilnya aja ya teman-teman Kalau kita hitung kecilnya aja Kalau misalnya satu pohon menghasilkan satu kilo Berarti Keseluruhan Sudah dapat menghasilkan 2500 kilo Artinya itu dua ton setengah ya teman-teman Itu perkiraannya Kalau satu pohonnya itu menghasilkan satu kilo Kalau misalnya Perpohonnya itu menghasilkan dua atau sampai tiga kilo Itu sudah bisa dapat di atas tujuh ton ya teman-teman Tujuh ton kalau misalnya kita kalikan sekarang harganya 2000 ya teman-teman ya 2000 itu harga terendah itu sudah mencapai 14 juta rupiah Per 35 hari Sudah panen Artinya disini Tanaman mentimun ini Dapat mengalahkan gaji PNS ya teman-teman Kalau teman-teman Sudah tahu Cara perawatannya Dan juga Cara pengolahan Lahan mentimun Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video selanjutnya Semangat terus Buat petani timun Indonesia